Halo Youtuber, kembali lagi bersama saya, Den Anom Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara menyetting video yang telah Anda upload Di dalam pembuatan video, memang diperlukan kerja keras Demikasi yang tinggi Mungkin di dalam hati para Youtuber semua, ketika telah meng-upload video Keluhannya, kenapa penontonnya tetap sedikit Video dan thumbnail Anda sudah bagus, tetapi masalahnya kenapa tidak ada banyak yang nonton Masalahnya karena settingan Youtube Anda belum disetting secara maksimal Maka di video kali ini, saya akan membahas bagaimana menyetting video yang telah Anda upload Simak terus Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dahulu dan klik loncengnya Supaya mendapatkan video-video terbaru dari Den Anom Halo sahabat Youtuber, kita mulai saja ke Youtube desktopnya Kita masuk saja ke Google, karena saya sering pakai Google Chrome juga bisa, kemudian tulis Youtube desktop Kemudian yang paling atas ada Youtube dashboard, kita klik saja Kemudian Pilih video yang akan kita edit Seperti ini Ini adalah settingan untuk menambah viewer, karena ini settingan dari Youtube sendiri Kemudian klik setelan lanjutan Nah yang paling atas ada izinkan komentar Checklist Kemudian Ijinkan semua komentar Kemudian Klik komentar teratas Desensi standar Youtube Kemudian untuk izinkan replay Kita klik saja Kita klik saja Kemudian yang paling bawah Sertifikasi teks Klik saja Konten ini tidak pernah disediakan di televisi Sertifikasi as Klik saja Klik saja Untuk opsi distribusi Klik saja Ijinkan penyematan Kemudian untuk pembatasan usia Ini untuk memfilter Konten-konten yang tidak Baik untuk pendidikan Kemudian untuk settingan selanjutnya Kategori Kita klik Saya pilih saja blog dan orang Tergantung teman-teman Untuk videonya Berhubungan dengan apa Perjalanan acara Game Komedi Hiburan Berita dan politik Cara dan gaya Saya pilih blog dan orang Karena videonya saya berhubungan Blog dan orang Kemudian Pilih bahasa Bahasanya pilih Bahasa Indonesia Kemudian Nah yang ini harus Yang terpenting Kontribusi dari komunitas Izinkan penonton Menterjemahkan judul Deskripsi dan subtitle Klik saja Kemudian Tanggal perekaman Kalau lupa lagi Kapan kita upload video Kita klik saja Yang hari ini Otomatis Tanggalnya Berubah Kemudian Statistik video Kita klik saja Buat statistik video Di halaman Tonton Terlihat oleh umum Dan ini Sangat Bagus Dan Diwajibkan Setelah selesai Kemudian yang terakhir adalah Deklarasi konten Karena ini Kalau konten video youtube Anda berbayar Ya Anda klik saja Kalau tidak tidak usah Setelah selesai Kita klik saja Simpan perubahan Nah perubahan 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 telah disimpan Itu settingan untuk Menambah viewer Jadi otomatis Video Yang telah di upload Itu akan terlihat oleh Banyak viewer Mudah-mudahan Dengan setelah Di settingnya Video Rekan-rekan Para youtuber Channelnya Bertambah Viewernya Subcribe Bertambah Amin Amin Ya Allah Itu saja Dari Den Anom Kemudian Bermanfaat Mudah-mudahan Dengan video tadi Bermanfaat Buat rekan-rekan Semua Salam sukses Buat para youtuber Bukan